Tadi ibu, tanya ini mengenai legendara di japan, seorang anak emas yang merupakan satu-satunya putra raja yang sangat disayangi sang raja karena sudah membuat sang raja ini mendapatkan putra dan akhirnya tersampakan juga dengan lahir melalui japan Belajar ini berasal dari warahan rupa karya sastralisan masyarakat pada rambu kisah hasilnya cukup panjang tetapi disarikan saja kisahnya sebagai berikut Pada suatu waktu raja japan mewasa dan ingin mendapatkan penamping hidup yang nantinya akan dijanjikan calon permaisuri setelah raja japan main taktang Sebenarnya sudah banyak gadis dijumpai tetapi tidak ada yang mampu melakukan hati raja japan Untuk mendapatkan gadis hidamannya raja japan menginta izin kepada ayah handanya sang raja untuk berkelana mencari calon istri yang terbaik dari satu negeri ke negeri yang lainnya Sang raja akhirnya mengizinkan anak kesayangan untuk berkelana dengan negeri lain dengan syarat dikawal oleh dua orang tua diri yang setia dalam perjalanannya dari satu tempat ke tempat yang lain banyak sekali halak lintang yang dihadapi tetapi dengan keteguhan hati yang ada yang dapat tetap pentingkan untuk terus melanjutkan perjalanan dan mencapai impiannya untuk mendapatkan nyaman hati Sebenarnya di perantauan sudah banyak sekali gadis-gadis yang ditemuinya tetapi tidak satu pun yang dapat menunjukkan hatinya Tiba-tiba suatu waktu mendengar kabar tentang adanya seorang gadis yang terkenal cantik rumah lawan yang juga baik hatinya yang bernama Putri Peti Hati di suatu negeri sekitar Gunung Tenggamu sayangnya di saat yang bersamaan juga ada pemuda lain dari kerajaan lain yang bernama Sindang Pelawan yang terkenal berwatak licik ingin juga mempersuntuh Putri Peti Hati datanglah dari gambar dan negeri tersebut untuk melamar tapi harus berhadapan dengan Sindang Pelawan yang juga memelimpi maksud yang sama akhirnya Putri Peti Hati membuat sayang barah bagi yang ingin mempersuntuhnya dengan pelbagai pertandingan seperti ada kekuatan, ada kesaktian, juga ada pengetahuan dan juga kunci kemampuan lainnya awalnya dengan berbagai kelicikan Sindang Pelawan hampir memenangkan pertandingan tetapi dengan keteguhan hati dan kesabaran Radin Jambat akhirnya dapat memenangkan sayang barah untuk meminang Putri Peti Hati setelah semua persyaratan dapat dipenuhi Radin Jambat berhasil mengoyong Putri Peti Hati untuk dijadikan seorang istri yang juga akan dijadikan calon permaisuri setelah Radin Jambat naik tak-tak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!